Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Tentunya pasti yang mereka harapkan protokol kesehatan yang baik, aman, buat mereka rasa nyaman pada saat kesini. Pemirsa Anda kembali di Prime Talk, para pelaku usaha di dalam negeri berharap dana pemulihan ekonomi Indonesia yang dianggarkan dalam RUU APBN 2021 dapat mempercepat pemulihan ekonomi domestik. Anggaran pemerintah ini diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat yang dapat menggerakkan perekonomian di dalam negeri. Rancangan APBN 2021 yang disusun pemerintah fokus dalam pemulihan ekonomi domestik akibat tekanan pandemi COVID-19. Dalam susunan anggaran ini, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 14,4 triliun rupiah untuk pembangunan pariwisata di tahun 2021 mendatang. Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Maulana Yusran Optimistis, besarnya anggaran pariwisata ini dapat membantu pemulihan sektor perhotelan di dalam negeri. Di sisi lain, Maulana berharap pemerintah memberikan subsidi bagi sektor perhotelan setara 20% dari tingkat okupansi untuk membantu pengusaha membayar gaji karyawan dan membayar utilitas hotel. Maulana memperkirakan total dana yang diperlukan untuk subsidi ini mencapai 8 triliun rupiah dengan jangka waktu selama 6 bulan. Dia beli tiap hotel 20% sehingga terjaga okupansi itu masih di 40%. Apa kelebihannya pemerintah membeli ini? Pertama, itu sama saja pemerintah memberikan subsidi modal kerja tanpa syarat dan tanpa bunga. Kalau kita bandingkan dengan melalui bank, ini kita juga akan bingung dengan demand side kita seperti ini. Kita hidup bunga berbunga. Kita kan nggak tahu nih, kita dalam kehidupan dalam kondisi uncertain taken. Jadi, market kita nggak yakin 6 bulan lagi seperti apa, masih ada big question di dalam situ. Makanya saya bilang, lebih bagus dikasih ini dan nilai ini juga lebih kecil gitu loh. Di sisi lain, Dewan Pembina Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia, Handaka Santosa mengungkapkan, stimulus yang digelontorkan pemerintah harus fokus dalam peningkatan daya beli masyarakat agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Agar yang ke arah daya beli ini lebih besar. Kenapa? Karena ini akan mendukung added value kepada pertumbuhan ekonomi. Dan kita tahu bahwa berkali-kali saya sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita ini didrive mayoritas oleh konsumsi domestik. Jadi, ini yang harus didekatkan. Bantuan pemerintah sekali lagi kepada karyawan saya rasa cukup bagus. Tapi apalagi yang bisa mendorong sehingga cash ini bisa berputar terus untuk mendorong pertumbuhan. Jadi, bukan cashnya untuk bayar ke pemerintah kemudian tidak bisa berkembang. Lebih lanjut, pelaku usaha berharap agar pemerintah segera merealisasikan kegiatan perjalanan dinas aparatur sipil negara. Sebab pelaksanaan dinas luar kota ini diakini dapat membantu menggerakkan kegiatan usaha dan perekonomian di daerah. Tim Liputan Metro TV Selepas apa strategi pemerintah, pemirsa, saya harus memakai masker. Dengarakan di studio ada narasumber yang hadir bersama dengan saya. Ada Mas Dedy Permadi, staff khusus Menko Minfo, bidang kebijakan digital. Mas Dedy, selamat malam. Selamat malam, Mas Dedy. Saya juga akan menyampa Pak Odo RM Manuhutu, deputi bidang koordinator pariwisata dan ekonomi kreatif ke Menko Marves yang bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Pak Odo, selamat malam, Pak Odo. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami. Saya akan ke Mas Dedy terlebih dahulu. Terkait dengan upaya untuk menyeimbangkan antara ekonomi yang saat ini kita tahu pariwisata merupakan salah satu sektor yang tergerus. Pariwisata, penerbangan, retail pun juga mengalaminya. Tapi kalau misalnya kita fokus pada pariwisata, menyeimbangkan antara ekonomi dengan kesehatan, Mas Dedy. Apa strateginya? Baik, terima kasih Mas Rory. Jadi, strategi pemerintah di dalam menyeimbangkan antara kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi ini sangat jelas. Berdasarkan arahan Bapak Presiden, ada komite yang saat ini dibentuk yang bernama KPJPEN. Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Artinya kebijakan kesehatan sekaligus kebijakan ekonomi kita jalankan bersama-sama. Sehingga misinya apa Mas Rory? Misinya adalah masyarakat bisa sehat di saat yang bersamaan ekonomi bisa bangkit. Jadi, itu dilakukan secara bersama-sama. Kalau dalam sektor pariwisata, kita pasti melihat bagaimana upaya pemerintah untuk mulai memastikan kedua hal ini bisa berjalan. Ekonomi tetap jalan dengan cara apa? Mulai menaikkan atau membuka sektor-sektor pariwisata yang memungkinkan. Kalau kita ketahui, misalnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah mencanangkan beberapa protokol. Misalnya untuk restoran, hotel, sektor ekonomi kreatif. Protokol-protokol itulah yang digunakan untuk memastikan ekonomi tetap bergerak. Nah, protokol-protokol ini akan menjadi hitam di atas putih kalau misalnya pengawasan dan juga implementasinya tidak sesuai dengan protokol. Nah, saya nanti akan tanyakan, Mas, bagaimana memastikan agar pusat selalu mengawal daerah dalam menerapkan protokol-protokol ini? Karena walaupun sudah keluar in press, sanksi ataupun denda misalnya apapun itu untuk para pelanggar protokol di daerah-daerah belum semuanya berjalan. Nah, saya akan ke Pak Odo terlebih dahulu. Pak Odo, pemerintah juga memutuskan bahwa menutup kedatangan turis internasional hingga akhir 2020. Sebagian besar negara-negara di dunia pun masih melakukan hal yang sama begitu. Menutup pintu mereka untuk turis-turis internasional terkait dengan pencegahan perluasan pandemi COVID-19 di negara masing-masing. Tapi apa strategi dari Kemenko Marves untuk mendorong turis-turis lokal, utamanya turis-turis lokal yang biasanya melakukan perjalanan ke luar negeri, untuk melakukan perjalanan ke dalam negeri, membangkitkan ekonomi daerah-daerah di Indonesia? Terima kasih Pak Rory, ada resipatannya. Pertama mungkin perlu kami sampaikan bahwa pemerintah tidak menutup, tapi melihat situasi dari hari ke hari. Dan datang menunjukkan bahwa kehadiran turis wisatawan mancanegara baru mungkin akan hadir di Indonesia pada akhir tahun. Ini karena apa? Karena memang COVID-19 ini menciptakan rasa takut bagi, bukan hanya wisatawan Indonesia, juga wisatawan asing. Jadi bukan pemerintah melarang, tapi datanya menunjukkan bahwa kehadiran turis asing baru mungkin akhir tahun ini. Nah, sambil menunggu kesiapan mancanegara hari di Indonesia, sudah ada beberapa langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia. Pertama adalah berkait pembukaan travel corridor arrangement dengan empat negara, bagaimana hasil atas di tanggal 28 Mei. Dan sejauh ini sudah ada kesepakatan dengan RRT dan Korea Selatan untuk membuka travel corridor. Walaupun pada saat ini baru hanya terbatas untuk pergiatan bisnis sambil juga. Dan ini baru saja disepakati pada tanggal 17 lalu, 17 dan 20 Agustus lalu, masing-masing dengan Korea Selatan dan RRT. Nah, sambil itu kita juga lihat bahwa untuk mendorong turis domestik, memang salah satunya tadi disampaikan adalah mengenai pelaksanaan protokol kesehatan. Saya kira kuncinya adalah bukan pada saksi, tapi kesadaran masing-masing wisatawan dan juga pelaku saham untuk menerapkan protokol kesehatan. Karena ini adalah sebetulnya dengan menerapkan protokol kesehatan oleh apakah di hotel, di restoran, itu sebenarnya memenuhi kepentingan dari si musahabon. Mereka bisa meyakinkan siapapun yang harus diendakkan ke tempat mereka bahwa protokol kesehatan untuk dikerasakan. Kedua, tapi misalnya mereka tidak bisa diendakkan. Tapi kalau misalnya kita hanya mengharapkan kesadaran tanpa adanya sanksi, apakah harapan ini bisa menjadi realita, Pak? Tanpa adanya konsekuensi bagi bisnis yang melanggar, atau bagi pemerintah daerah yang tidak disiplin dalam menerapkan protokol yang dibuat ini? Kita mungkin harus lihat dulu di Indonesia memakai helm motor itu perlu waktu, kan? Perlu waktu untuk berubahnya. Saya kira ini sama, iya adalah perlu perubahan, kemudian sanksi mungkin dilakukan, tapi yang penting sebenarnya bukan saksinya, tapi kesadaran dari masing-masing individu, memakai masker, cuci tangan, itu yang paling penting adalah kesadaran tadi. Kedua adalah apa yang dilakukan pemerintah saat ini bersama pemerintah dalam hal ini, di bawah pemerintahan Pak Presiden Joko Widodo adalah, pertama membangun destinasi yang berkualitas, dan ketika kita berbicara dengan destinasi kualitas, kita bicara bukan hanya sumber daya manusia, bukan hanya mengenai infrastruktur, tapi juga bagaimana memberikan pelayanan dan juga aspek kesehatannya. Menarik untuk nanti kita bahas soal koridor yang walaupun masih dalam hal public health dengan tiga negara tadi ya Pak, RRT, Korsal, dan UAE, tapi sebelum saya jeda, saya ingin ke Mas Didi terlebih dahulu Mas Itumas, agar protokol tidak hanya sebatas hitam di atas putih, namun pelaksanaannya bahkan sampai ke daerah-daerah bisa ditegakkan, bisa disiplin begitu. Salah satu yang diupayakan oleh pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah mengajak dan bekerja bersama dengan dinas-dinas pariwisata di daerah untuk memastikan protokol kesehatan itu bisa berjalan dengan baik. Protokol itu dinamakan sebagai CHSE Mas, Cleanliness, Health, Safety, dan Environment. Jadi kira-kira ada unsur bersihnya, ada unsur amannya, ada unsur ramah lingkungannya, gitu ya. Sehingga wisatawan itu bisa terjamin kenyamanannya ketika mereka harus berkunjung ke daerah wisata. Untuk memastikan protokol itu, maka pemerintah pusat sebetulnya akan melakukan verifikasi ke tempat-tempat tujuan wisata di level dinas-dinas pariwisata di daerah, memastikan apakah tujuan-tujuan wisata itu, termasuk hotel dan restoran, sudah menerapkan protokol CHSE yang saya sebutkan tadi. Kalau belum, terus akan dihimbau dan seperti tadi Pak Odo sampaikan, kami yakin sebetulnya pelaku industri maupun masyarakat punya kesadaran yang tinggi. Karena ini demi dua hal yang sudah menjadi prioritas kita. Tetap sehat di saat yang bersamaan, ekonomi bisa pulih. Oke, artinya butuh partisipasi semua pihak, baik masyarakat, pelaku usaha, tidak hanya pemerintah untuk menggerakkan dua sektor yakni ekonomi dan juga tetap kita menjaga kesehatan. Nanti saya akan tanyakan Mas Dedy dan juga Pak Odo terkait dengan potensi wisatawan domestik di Indonesia yang menurut pemerintah pusat, sedikitnya ada 8 juta warga negara Indonesia yang setiap tahunnya bepergian ke luar negeri. Nah, bagaimana mendorong mereka untuk bepergian ke dalam negeri sambil memberikan jaminan bahwa berwisata di dalam negeri itu aman asalkan protokol kesehatan diterapkan. Nanti saya akan tanyakan seperti apa strateginya sesaat lagi. Mas Dedy lantas bagaimana mendorong agar 8 juta, setidaknya 8 juta wisatawan domestik yang biasa bepergian atau berwisata ke luar negeri untuk mengunjungi daerah-daerah di Indonesia namun tetap dengan protokol kesehatan. Baik Mas Rory, sebetulnya dari sisi pemerintah kita ada 3 tahapan Mas ya. Yang pertama adalah tahap tanggap darurat, kemudian tahap pemulihan, dan yang terakhir adalah tahap normalisasi. Dari 3 tahapan ini kita tentu mengukur daerah mana yang kira-kira menjadi prioritas untuk mulai masuk ke tahap pemulihan dan kemudian ke tahap normalisasi. Pemerintah mentargetkan ada 6 destinasi wisata yang kemungkinan besar sedang terus kita evaluasi akan dilakukan tahapan pemulihan terlebih dahulu. Mana saja itu? Yang pertama tentu Danau Toba Mas, kemudian ada Banyuwangi, kemudian ada Bali, Bintan, Belitung, dan Labuan Bajo. Jadi 6 daerah ini menjadi prioritas kita karena di dalam penerapan protokol kesehatan kita harus melakukan uji coba, kita harus melakukan simulasi. Apakah protokol itu bisa diterapkan dengan baik di daerah tujuan wisata itu? Kalau ke 6 daerah ini merupakan prioritas, lantas nanti akan seperti apa? Anda sebutkan tadi kita butuh contoh, kita butuh prototipe untuk bisa dilakukan di banyak tempat lain. Nah, 6 daerah yang diprioritaskan ini akan dilakukan apa, Mas? Akan tentu dilakukan prosedur-prosedur yang memastikan mereka betul-betul bisa menerapkan protokol kesehatan. Seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa sudah ada panduan protokolnya, Mas. Jadi setiap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, masing-masing ada panduan penegakan protokolnya. Disitulah arti penting daerah, pemerintah daerah, terutama dinas pariwisata, untuk melakukan verifikasi di daerah-daerah prioritas yang tadi saya sebutkan, 6 daerah. Jika mereka sudah cukup mumpuni, sudah cukup siap untuk membuka sektor pariwisata mereka, tentu kita akan naik kelas. Mulai dari pemulihan, naik kelas menjadi normalisasi. Jadi tahapan-tahapan itulah yang kita pakai untuk memastikan bahwa kesehatan tetap menjadi prioritas, tetapi kemudian ekonomi juga tetap harus berjalan. Saya akan ke Pak Odo sekarang, Pak Odo, pemerintah telah memberikan insentif bagi pelaku di industri pariwisata, namun data di awal Juli mengungkapkan baru 8% yang memanfaatkannya. Ini sebenarnya masalahnya ada di mana, Pak Odo? Jadi masalah, makasih Pak, jadi masalahnya lebih pada rasa takut untuk bertergian. Saya kira itu normal sebagai manusia, keinginan, rasa keinginan untuk melakukan perjalanan ini mereka memperoleh rasa sama. Nah, oleh karena itu, tadi disampaikan, apa yang dilakukan pemerintah adalah membangun destinasi-destinasi berkualitas, lima destinasi super prioritas, Danotoba, Borobudur, Likupang, Tabuan Bajo, dan juga Mandalika. Nah, dalam membangun lima destinasi ini, kita melihat salah satu faktornya di travel and competitive index. Nah, salah satu hal yang kita lihat dari kurangan Indonesia dari kompetitifnya adalah dari sektor kebersihan. Oleh karena itu, dalam pembangunan lima destinasi prioritas itu, plus Bali dan Bajuwangi adalah kita mencoba untuk bagaimana mendaur ulang sampah, kemudian bagaimana menggunakan renewable energy, dan juga apa yang paling penting adalah pelibatan masyarakat setempat, bahwa tarisata atau ekonomi secara keseluruhan memberikan dampak positif bagi mereka. Saya kira itu kuncinya, kuncinya adalah masyarakat merasa menikmati buah dari pembangunan ekonomi. Apa yang kemudian akan dilakukan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengawal ditegakannya, dipatuhinya protokol kesehatan? Nah, ini yang kita lakukan sejak 1-2 bulan lalu, kita melakukan pembahasan dengan lebih dari 500 kabupaten dan 33 provinsi, dan dalam pembahasan itu bukan hanya dengan dinas pariwisata, tapi juga dinas kebersihan bahwa pariwisata adalah bisnis kepercayaan, dan kepercayaan itu diraih melalui upaya nyata. Dan ini kita lihat apa yang dilakukan di Bajuwangi dan di Bali, inilah dua contoh yang baik di mana masing-masing pemerintah daerah melakukan langkah-langkah untuk melakukan protokol kesehatan. Oleh karena itu, kalau kita lihat tadi data Juli, kalau kita lihat data bulan Agustus, ada peningkatan jumlah orang yang datang ke Bali, kurang lebih 2 ribu, mulai pada Juli lalu hanya 100 ribuan, sekarang sudah 2 ribuan per hari. Begitu juga ke Bajuwangi. Nah, apa yang kita lakukan adalah salah satunya untuk menunjukkan bahwa daerah itu cukup aman, begitu kita mendorong aparatus sipil negara melakukan perjalanan ke daerah-daerah desinasi tersebut. Tentu saja dengan memperhatikan status kesehatan di daerah. Jika status itu merah, tentu saja kita akan menjadikan. Terakhir saya akan ke Mas Deddy. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat? Mas, di tengah ada kekhawatiran terkait dengan seperti apa protokol kesehatan di daerah tujuan ataupun ketika melakukan perjalanan, entah itu dengan pesawat ataupun kapal ataupun yang lain. Apa yang ingin Anda sampaikan? Baik, terkait dengan protokol kesehatan, pasti seluruh masyarakat, warga yang ingin pepergian pasti dituntut untuk memenuhi protokol kesehatan. Tetapi tidak hanya sisi masyarakatnya Mas Rory, tetapi juga pelaku industri ekonomi kreatif dan pariwisata pun harus memastikan bahwa tujuan wisata mereka aman dan sehat dari COVID-19. Sehingga Kementerian Kominfo tentu saja mendukung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif maupun koordinasi dengan Kemenko Marifes. Salah satu yang ditanangkan adalah tagar rindu Bali. Ini mulai akan kita suarakan di tengah-tengah masyarakat supaya Bali menjadi salah satu prototipe penerapan protokol kesehatan yang betul-betul disiplin sehingga mereka bisa tumbuh ekonominya secara. Dan semoga nanti juga ada tagar rindu tempat-tempat yang lain agar konsentrasi tidak hanya di Bali. Betul. Terima kasih Mas Deddy, terima kasih Pak Odo atas waktunya di Prantok. Demikianlah perbincangan kami pemerintah terkait dengan bagaimana kemudian mengelurahkan kembali sektor pariwisata sambil kita menerapkan secara disiplin protokol kesehatan. Saya Rory Asyari undu diri, terima kasih atas kebersemahan Anda. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.